Buku pertama Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 07. Xiaopo menurut, dia juga memasang hiyo dan menjatuhkan diri berlutut serta menyembah namun sebelum mengucapkan sumpahnya, diam-diam dia berkata dalam hati. Aku lebih muda, tak sedih aku mati bersama-sama denganmu lagi pula namaku bukan Kui Xiaopo. Setelah itu baru dia bersumpah murid Kui Xiaopo, Taikam dalam isana dan sehari-harinya dipanggil Xiaokui Chu, hari ini mengangkat saudara dengan Song Go Tu Taijin. Kami ingin hidup bahagia dan sengsara bersama-sama, kami tidak terlahir dalam hari, bulan dan tahun yang sama, tapi ingin mati bersama dalam hari, bulan serta tahun yang sama. Jikalau Xiaokui Chu tidak jujur dan setia, biarlah Xiaokui Chu terkutuk tidak akan berumur panjang dan selamanya tidak mendapat rejeki, selesai bersumpah, dia menyembah lagi tiga kali, otaknya memang cerdik. Dia terus menyahut nama Xiaokui Chu, dengan demikian yang bersumpah itu bukan dia, tapi Xiaokui Chu adanya. Setelah itu, keduanya saling memberi hormat dengan berlutut dan menganggukan kepala sebanyak delapan kali. Saudara Kui, sekarang kita telah mengangkat saudara, kita harus bergaul lebih daripada saudara kandung sendiri, lain kali, bila kau memerlukan bantuan, silahkan katakan saja terus terang jangan sungkan-sungkan, Xiaopo tertawa. Hal itu tidak usah dibicarakan lagi, sejak dilahirkan, aku memang tidak tahu apa arti sungkan, kembali Song Go Tu tersenyum. Tentang pengangkatan saudara ini, ada baiknya jangan diketahui pihak ketiga agar tidak menimbulkan kesirikan orang lain. Menurut peraturan kerajaan, kami dari menteri pihak luar tidak boleh bergaul akrab dengan pembesar dalam istana, karena itu, sebaiknya urusan ini diketahui kita berdua saja. Benar sahut Xiaopo menyetujui pendapat itu, saudara Kui, di hadapan umum aku tetap memanggilmu Kui Kong Kong, dan kau tetap menyebutku So Tai Jin, ini demi kebaikan kita masing-masing. Beberapa hari lagi, aku akan mengundangmu ke rumahku untuk minum arak sambil menonton dengan demikian kita dua bersaudara dapat merasakan saat-saat menyenangkan bersama-sama. Xiaopo senang sekali, dia tidak suka minum arak, tapi nonton wayang merupakan kegemaran utamanya, dia langsung bertepuk tangan sambil tertawa gembira. Bagus. Aku memang suka nonton. Kapan kalau kau memang suka nonton, aku bisa mengundangmu setiap waktu sebaiknya kau yang tentukan sendiri kapan waktu senggangmu, bagaimana kalau besok baik? Besok pun jadi. Siang-siang aku akan menunggumu di depan pintu, sahut son go tu. Tapi bagaimana dengan aku? Apakah seorang taikam dapat keluar masuk istana dengan leluasa mengapa tidak? Asalkah sudah selesai melayani Seri Baginda, tidak ada pekerjaan lagi yang harus kau lakukan. Kau kan siang-siang taikam dan kau juga sangat disayang oleh Seri Baginda, siapa yang berani melarangmu Xiaopo tersenyum dalam hati dia sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan istana dan tidak akan kembali lagi, Tetapi kalau dipikir-pikir lagi sekarang, dia tidak berniat meninggalkan istana itu cepat-cepat karena rupanya dia dapat keluar masuk dengan bebas. Baiklah, demikian saja kita tetapkan, kita adalah saudara, senang sama-sama, nonton pun harus sama-sama, katanya kemudian. Son go tu segera menarik tangannya. Nah, mari kita kembali ke kamar go pay Xiaopo menurut. Di kamar go pay, son go tu mulai memeriksa daftar barang-barang dan meneliti benda-benda lainnya yang dikeluarkan dari dalam gudang rahasia. Saudara, apa yang kau inginkan tanyanya kepada Xiaopo? Aku tidak tahu barang apa yang paling berharga, to aku, kau saja yang pilihkan buatku, baik sahut son go tu yang segera mengambil dua rangkaian mutiara dan sebuah kuda-kudaan dari batu kemala, kedua barang ini sangat berharga, kau menyukainya bukan aku sih suka saja, kata Xiaopo. Dia langsung menerima benda-benda yang disodorkan itu kemudian dimasukkan ke dalam saku pakaiannya. Setelah itu, Xiaopo iseng-iseng menjamah barang-barang lainnya, tangannya secara sembarangan mengambil sedilah pisau belati yang panjangnya kurang lebih lima din sarungnya terbuat dari kulit ikan. Beratnya tidak berbeda dengan belati lainnya, tanpa disengaja dia mencabut belati itu, tiba-tiba dia merasa ada serangkum hawa dingin yang menerpa. Xiaopo mengeluarkan seruan tertahan, dia segera memperhatikan belati itu dengan seksama, anehnya, tubuh belati itu berwarna hitam pekat dan tidak mengkilap, malah warnanya agak kusam. Dia menduga belati itu tentunya sejenis senjata pusaka, sebab Gopo menyimpannya di gudang rahasia. Namun bentuknya tidak jauh dengan belati biasa, dengan ayal-ayalan dia melemparkan pisau itu, tetapi dia dikejutkan suara yang keras. Rupanya pisau itu menancap di ujung meja sampai sebatas gagangnya. Ah Son Go Tu juga mengeluarkan seruan terkejut. Keduanya mengawasi dengan metel, terbelalak, lebih-lebih Xiaopo, karena dia tahu bahwa dia melemparkan sembelarangan tetapi ternyata sanggup menembus meja itu. Aneh. Belati itu tajam sekali, sehingga meja itu seperti sepotong tau saja cepat-cepat Xiaopo mengambil belati itu dan memperhatikannya dengan teliti. Pisau belati ini aneh sekali pengalaman Son Go Tu sudah banyak sekali, suatu ingatan melintas di benaknya. Mari kita coba lagi katanya sambil mengambil sebatang golok Gou Pe yang tergantung di dinding kamar. Ketika ada menghunusnya, golok itu mengeluarkan cahaya berkilauan yang menandakan tajamnya yang luar biasa. Dia merentangkan golok itu kemudian berkata kepada Xiaopo. Saudara, coba kau tebas golok ini dengan belati itu Xiaopo menurut. Dia mengayunkan belati di tangannya untuk menebas Gou Ke. Keduanya pun jadi tertegun seketika. Karena kenyataannya golok itu terkutung menjadi dua bagian begitu saja oleh tebasan belati tersebut. Bagus seru mereka serentak golok itu terkutung seperti kayu yang dibelah, tidak terdengar suara dempingan logam sebagaimana biasanya, hal ini membuktikan bahwa senjata belati itu memang benda mustika yang langka. Saudaraku, selamat kata Song Go Tu kepada Xiaopo. Bibirnya ramai dengan senyuman, beruntung sekali kau mendapatkan senjata pusaka itu, menurut pendapatku di antara semua benda-benda milik Gou Pei, mungkin belati ini yang paling berharga. Tentu Xiaopo senang sekali. To'ako, kalau kau menginginkannya, ambillah Song Go Tu segera mengibaskan tangannya. Tidak. Kakakmu ini pembesar militer, sekarang menjadi pembesar sipil, perang sudah selesai, kami tidak membutuhkan senjata tajam lagi, sebaiknya yang simpan kau saja belati itu. Xiaopo menganggukan kepalanya, dia segera menyelipkan pisau itu di pinggangnya. Saudara, ukuran belati itu pendek sekali sebaiknya kau selipkan dari kaos kakinmu saja. Lagi pula menyelipkan di pinggang mudah terlihat, nanti timbul banyak pertanyaan, memang ada peraturan dalam istana Kaisar Cheng, kalau bukan siwi tingkat satu, siapapun dilarang membawa senjata tajam. Xiaopo segera mengiakan dan menyelipkan belatinya dalam kaos kaki. Dia sudah mendapatkan pisau pusaka itu, hal lain tidak menarik perhatiannya lagi, dia terus memikirkan pisau itu sementara yang lainnya bekerja. Dikeluarkannya lagi pisau belati itu dan dicobanya untuk menebas tombak yang ada di sudut ruangan. Ternyata tombak itu juga terkutung jadi dua bagian, setelah itu dia seperti ketagihan, apa saja yang ditemuinya, dibabat senaknya. Terakhir dia malah menggurat gambar seekor kura-kura di atas meja. Setelah selesai, jatuhlah bagian yang diguratnya ke atas lantai dengan bentuk seekor kura-kura. Sementara itu, Song Goh Tu yang asik memeriksa barang-barang, melihat sepotong pakaian yang tipis sekali, dia merasa heran karena pakaian itu mengeluarkan cahaya seperti perat. Dia segera mengambil pakaian itu dan mengangkatnya, terasa ringan seperti kapas, pakaian itu bukan terbuat dari bahan sutera, entah dari bahan apa, pokoknya halus sekali, saudaraku, kemarilah Song Goh Tu memanggil si Yopo. Dia ingin mengambil hati adik angkatnya itu, karena itu, barang bagus yang ditemukannya, langsung dia serahkan kepada si Yopo agar hati bocah itu senang. Adik, coba kau pakai baju ini, rasanya pasti hangat sekali, buka dulu baju luarmu dan pakai ini di bagian dalam, apakah itu juga baju pusaka? Apakah mengandung keajaiban tanya si Yopo? Entahlah, kau pakai saja, Sahut Song Goh Tu. Baju ini kebesaran. Tidak apa-apa. Baju ini kan tipis dan lemas, longgar sedikit tidak menjadi masalah, si Yopo menerima baju itu. Memang ringan sekali. Dia teringat ketika di Yang Ciu, ibunya juga membuatkan sehelai baju hangat untuknya, tetapi sebelum selesai, dia sudah pergi. Ada baiknya aku pakai baju ini, nanti kalau pulang ke Yang Ciu, aku akan memperlihatkannya kepada ibu, pikirnya dalam hati. Si Yopo langsung membuka baju luarnya dan mengenakan baju tipis itu. Baju itu memang kebesaran tetapi empuk dan hangat. Kemudian Song Goh Tu meminta daftar yang telah dicatat orang-orangnya. Dia mendapatkan jumlah yang besar sekali, untuk beberapa saat dia sampai terkesima karenanya. Sungguh luar biasa kekayaan Goh Pei ini, harta bendanya melebih dugaanku, Song Goh Tu memberi isyarat dengan gerakan tangan agar orang-orangnya mengundurkan diri. Setelah itu baru dia berkata lagi kepada Si Yopo, Saudara, ada petpatah bangsa Han yang mengatakan merantau sejauh ribuan Li untuk memperkaya diri, sekarang kebetulan kita mendapat tugas yang menyenangkan kita ambil saja sebagian harta ini, nanti akan kuubah daftarnya. Bagaimana menurut pendapatmu aku tidak mengerti hal semacam ini, Sahut Si Yopo. Urusan ini aku serahkan kepada Toa Ko saja, Song Goh Tu tertawa. Jumlah kekayaan Goh Pei seluruhnya ada 2.353.481 tayai. Bagaimana kalau kita mensulap sedikit dengan merubah angka 2 di depan menjadi 1? Setuju Si Yopo terperanjat. Maksud Toa Ko dia bingung, sebab jumlah yang hendak dikurangkan Song Goh Tu mencapai 1 juta TL, kemudian jumlah itu akan dibagi rata dengannya. Song Goh Tu tertawa lebar. Saudara, apakah kau menganggap jumlah itu terlalu sedikit bu? Bukan begitu, Sahut Si Yopo gugup. Hanya, saja aku masih kebingungan. Begini, saudara, dari jumlah itu kita ambil 1 juta TL yang kemudian kita bagi 2. Dengan demikian, satu orang mendapatkan 500 TL, tapi kalau kau menganggapnya masih kurang, kita bisa atur lagi. Wajah Si Yopo menjadi pucat pasti seketika, ketika diang ciu, apabila dia mendapatkan uang sebanyak 5 atau 6 TL saja, dia sudah merasa dirinya tiba-tiba menjadi orang terkaya di dunia, tapi sekarang dia justru ditawarkan harta senilai 500 TL. Bayangkan, Si Yopo hampir tidak percaya pada pendengarannya sendiri. Sebetulnya Si Yopo masih terlalu muda untuk memahami tujuan Song Goh Tu yang sebenarnya. Menteri itu ingin memenuhi kantongnya sendiri, tapi dia khawatir Si Yopo akan mengadukannya kepada Seri Baginda. Karena itu, dia menawarkan bocah itu untuk mengambil apa saja yang ia sukai dan diberi bagian setengah dari jumlah harta yang akan diselapnya. Dengan demikian, Si Yopo tentu tidak berani berkata apa-apa kepada Kaisar Konghai. Eh, saudara, ada apa denganmu? Kau tahu aku akan menuruti apapun kehendakmu, kata Song Goh Tu heran. Si Yopo menghembuskan nafas lega. Toh aku, aku toh sudah mengatakan bahwa terserah kau saja, kau ingin membagi aku setengah dari jumlah itu, rasanya terlalu banyak, tidak, tidak terlalu banyak, begini saja, kalau adik merasa jumlahnya terlalu banyak, bagaimana kalau kita kurangi sejumlah seratus ribu tel untuk dibagikan rata kepada orang-orangku ini? Jadi kita masing-masing mendapat empat ratus lima puluh ribu tel, LDE bagus, tapi sayangnya aku tidak tahu bagaimana kera membaginya, sahut Si Yopo. Mudah, serahkan saja pada toakumu ini. Maka aku bagi sama rata dan mengatakan kau yang menghadiahkannya, dengan demikian, mereka akan tunduk dan menurut apapun yang kau katakan. Dalam urusan apapun, kau bisa mengandalkan mereka, baiklah kalau begitu, sekarang saudaraku, tentunya repot bagimu untuk membawa barang-barang ini pulang ke kamarmu ada baiknya sebagian kita jadikan uang kontan dulu, sehingga jumlahnya tidak menyolok dan bisa kau bawa kemana-mana. Tentu tidak ada orang yang menyangka bahwa kita ini sebenarnya kaya raya, Si Yopo tersenyum, dia merasa kera ini memang bagus sekali namun dia masih ragu dengan semuanya ini. Benarkah aku mempunyai harta sebanyak empat ratus lima puluh ribu tel? Uang begitu banyak, bagaimana kera memakainya? Kalau hanya untuk makan enak, tidak memerlukan uang sebanyak itu, lebih baik aku kembali ke Yang Ciu saja dan membuka sepuluh rumah pelesiran di sana, ibu tidak usah bekerja lagi. Dialah yang akan mengelola tempat itu menjadi besar dan menjadi saingan utama licuan. Hektometer. Aku ingin sekali melihat tampang-tampang orang yang menghinaku dulu. Namaku. Tentu akan menjadi terkenal kemana-mana, sungguh suatu kenyamanan yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Song Go Tu melihat Si Yopo berdiri terpaku, wajahnya termangu-mangu. Dia berusaha menduga apa yang sedang dipikirkan bocah itu. Saudara, Sri Baginda dan Hong Taihou menunggu kitab ini sebaiknya kita antarkan secepatnya. Mengenai harta Go Pei, nanti akan ku urus, Si Yopo tersentak dari lamunannya. Dia menganggukan kepalanya, Song Go Tu segera membungkus rapi kedua jilid kitab si Cap Ji Ching Keng. Dengan masing-masing membawa satu jilid, mereka kembali ke istana, begitu bertemu dengan raja, keduanya segera memberikan laporan sekalian menyerahkan kedua jilid kitab itu. Kaisar Kong Hai senang sekali, setelah itu dia mengajak Si Yopo menyertainya membawa kitab itu ke kamar ibu suri, Song Go Tu tidak masuk ke dalam. Dia mengundurkan diri dan mengemukakan alasan bahwa dia akan membereskan harta benda Go Pei. Ketika berjalan masuk, raja menanyakan berapa jumlah harta Go Pei, Si Yopo menjawab satu juta lebih seperti yang dikatakan Song Go Tu. Dia mengatakan demikian untuk berjaga-jaga apabila di kemudian hari hal ini terbongkar oleh Kaisar Kui Kong Hai, dia bisa menimpakan kesalahan kepada saudara angkatnya itu. Kui Kong Hai mendengus dingin, telur busuk itu, begitu banyak dia memeras rakyat, coba bayangkan nasib rakyat jelata yang diperasnya kau tidak tahu hampir sebagian dari jumlah sebenarnya telah dimanipulasikan oleh Song Go Tu dan dibagi ramai-ramai kata Si Yopo dalam hatinya. Dia juga menertawakan Kaisar yang ternyata begitu mudah dikelabui. Sejenak kemudian mereka sudah sampai di kamar Taihou, raja segera menyerahkan kedua jilid kitab tersebut sambil menjelaskan bahwa Si Yopo Ichu dan Song Go Tu yang menemukannya di kediaman Go Pei. Si Yopo Ichu, pekerjaanmu bagus sekali puji Hang Taihou, dia langsung menyambut kedua jilid kitab itu wajahnya berseri-seri. Si Yopo menjatuhkan diri berlutut dan menyembah dia mengatakan bahwa semuanya berkat keberuntungan Ibu Suri sendiri. Di samping Ibu Suri ada seorang dayang kecil, Permai Suri berkata kepadanya, Lu Ichu, ajaklah Si Yopo Ichu ke belakang dan berikan manisan buah untuknya, dayang itu berusia sekitar 3 atau 14 tahun, wajahnya manis dan menawan, dia tersenyum sambil berkata, Baik, Si Yopo langsung mengucapkan terima kasih kepada Hang Taihou. Si Yopo Ichu, kata Kong Hai. Setelah menikmati manisan buah, kau boleh langsung kembali ke kamarmu, Aku ingin berdiam di sini bersama Taihou, kau tidak perlu menunggu lagi, Si Yopo mengiakan, kemudian mengikuti Lu Ichu. Mereka menuju sebuah dapur kecil yang letaknya di bagian dalam. Nona cilik itu membuka sebuah lemari di mana di dalamnya terdapat berpuluh macam manisan buah. Ada juga beberapa macam kue. Sambil tersenyum dia berkata kepada Si Yopo, Kau bernama Si Yopo Ichu, karena itu kau harus makan dulu manisan kuihoa songchi. Dia mengeluarkan sebuah dus yang berisi manisan kuihoa campur songchi. Baunya harum sekali. Si Yopo tertawa. Cici yang baik, kau juga makanlah bersama. Taihou menghadiahkannya untukmu, bukan untukku. Kami yang menjadi pelayan, mana boleh mencuri makanan katanya terus terang. Kalau kita makan secara diam-diam, tidak ada orang yang mengetahuinya, bukan wajah si Nona menjadi merah jengah, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa makan kalau tidak. Begini saja, aku akan menunggu sampai kau selesai melayani taihou. Manisan ini aku bungkus dan nanti kita makan bersama-sama, kata Si Yopo. Lebih baik kau makan sekarang saja. Atau kalau memang kau ingin membungkusnya, boleh juga, kau bisa nikmati di kamarmu, tapi jangan kau tunggu aku, sebab selesai melayani taihou. Waktunya pasti sudah tengah malam, sahut Luicu malu-malu. Memangnya kenapa kalau tengah malam? Malah bagus karena tidak ada yang tahu. Bukan? Cici katakan, di mana kau akan menunggu aku melihat sikap si Yopoicu yang demikian serius, hati Luicu ikut tertarik. Di antara beberapa dayang ibu suri, usianya memang paling muda, wajahnya cantik dan manis, sayangnya dia tidak begitu akrab dengan kawan-kawannya dan tidak pernah bisa terbuka seperti terhadap si Yopoicu sekarang. Sikap bocah ini menarik simpatinya, dia memperhatikannya lekat-lekat. Bagaimana kalau di taman luar tanya si Yopo? Gadis cilik itu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk juga, bukan kepalang senangnya hati si Yopo. Bagus, kita sudah mengadakan perjanjian sekarang kau ambilkan manisannya, pilih saja yang kau sukai, kata si Yopo kembali. Luicu tersenyum. Kan bukan aku yang makan, kok aku yang disuruh pilih. Kau suka makan manisan apa-apapun yang kau suka, aku pasti suka juga, sahut si Yopo. Nada suaranya manis sekali sehingga hati Luicu jadi berbunga-bunga. Gadis cilik itu segera memilihkan beberapa macam manisan kemudian dusnya diserahkan kepada si Yopo. Nanti kentungan ketiga, aku menunggumu di luar pendopo, jangan lupa kata si Yopo. Luicu menganggukkan kepalanya, kau harus berhati-hati pesannya. Kau juga harus hati-hati kata si Yopo yang segera meninggalkan tempat itu. Kalau ditilik dari usianya, si Yopo belum mengenal kata asmara, dia masih seorang bocah cilik yang gemar bermain main. Baginya, penyamaran sebagai si Yopo adalah sebuah permainan yang menyenangkan. Apalagi sampai sekian jauh, tidak ada seorang pun yang mencurigainya, namun kegembiraannya agaknya berkurang ketika mengetahui bahwa teman berkelahinya si Yopo adalah sang raja. Di samping itu, kedudukannya tiba-tiba saja meningkat banyak, tapi dia tidak merasa puas. Bukan itu tujuannya menyamar sebagai si Yopo di istana ini, itulah sebabnya dia merasa bersemangat kembali mendapat teman baru seperti Luicu. Padahal dia sadar sedang bermain api, bila ketahuan, jiwanya bisa celaka, namun dia tetap dekat melakukannya karena hal ini membangkitkan kegembiraannya. Sesampainya di kamar, Hei Kongkong menanyakan apa saja yang dilakukannya hari ini. Si Yopo menceritakan bahwa dia dititahkan seri baginda untuk ikut dengan Soong Goh tu menggeledah rumah Goh Pei, tujuannya untuk menyita harta benda orang itu. Tentu saja dia tidak menceritakan soal harta yang disulat, serta pisau belati dan baju tipis yang diambilnya, dia hanya mengatakan. Kongkong, Tai Hou menyuruh aku mengambil kitab si Cap Ji Chin Keng. Ternyata di rumah Goh Pei, aku menemukan dua jilid kitab tersebut, persis dengan yang ada di samping meja Tai Hou, tampaknya Hei Kongkong terkejut setengah mati mendengar keterangan karena dia sampai terlonjak bangun. Di dalam gedung Goh Pei, ada dua jilid kitab yang sama benar sahut Si Yopo menegaskan Tai Hou dan seri baginda yang menetahkan aku mengambil kedua kitab itu, kalau tidak, sudah ku bawa kemari untuk Kongkong. Wajah Hei Kongkong berubah menjadi kelam. Hektometer. Hektometer. Bagus sekali nada suaranya agak menyeramkan. Dapat dipastikan bahwa hati Hei Kongkong tidak senang mendengar berita itu. Ketika Si Yopo menyuguhkan bubur untuknya, orang tua itu hanya makan sedikit. Kedua matanya mendelik ke atas sehingga yang terlihat hanya bagian yang putih saja, tampaknya dia sedang menguras otaknya memikirkan sesuatu. Si Yopo tidak memperdulikan Tai Kam tua itu, selesai makan dia langsung beranjak tidur, dia ingat janjinya pada kentungan ketiga tengah malam nanti, pikirannya terus membayangkan wajah Luicu sehingga dia tidak dapat pulas. Ketika bangun, dia berjinjik perlahan-lahan menuju pintu, dia tidak ingin mengejutkan Tai Kam tua itu. Tapi, baru saja dia membuka daun pintu, Hei Kongkong sudah menegurnya. Si Yopo, hendak kemana kau aku ingin buang air kecil, sahutnya. Kenapa tidak di dalam kamar saja tanya Hei Kongkong dengan suara tajam? Aku tidak dapat tidur, aku ingin mencari udara sedar di taman Si Yopo khawatir dia akan dicegah oleh Hei Kongkong. Tanpa membuang waktu lagi dia segera melangkah keluar, tapi baru kakinya maju satu tindak, tahu-tahu kerah lehernya telah tercekat kemudian dia ditenteng masuk oleh Hei Kongkong. Saking terkejutnya, Si Yopo sampai menjerit, diam-diam dia berpikir dalam hati. Apakah dia tahu aku ada janji dengan dayang cilik itu dan dia hendak mencegahnya? Belum selesai pikirannya melayang, tubuhnya sudah dibanting ke atas tempat tidur, otak Si Yopo cu bekerja kilat, cepat dia berkata. Ah, Kongkong, katanya sembari tertawa, kenapa Kongkong masih suka bercanda? Sudah beberapa hari Kongkong tidak mengajarkan ilmu silat kepadaku, jurus apakah yang Kongkong mainkan barusan Hei Kongkong mendengus dingin? Ini jurus menangkap biawak yang tidak pernah gagal. Lihatlah, sekarang biawak tua akan meringkus biawak kecil. Biawak tua meringkus biawak kecil dalam hati Si Yopo jengkel sekali otaknya segera bekerja, sepasang matanya mengedar, dia ingin meloloskan diri, karena ingat janji dengan Luicu. Dia juga memikirkan manisan buahnya, pasti dusnya sudah ringsek karena tertindih tubuhnya ketika dibanting Hei Kongkong. Tadi, Hei Kongkong menghenyakan pantatnya di atas tempat tidur. Kau memang berani, juga sangat berhati-hati. Apalagi kau juga cerdas, ilmu silatmu masih belum cukup berarti, tapi kau mempunyai bakat besar. Sayang, sayang, Si Yopo tertawa, Kongkong, apanya yang disayangkan dia bersikap seakan-akan hatinya sedang gembira sekali. Hei Kongkong tidak langsung menjawab dia menarik nafas dalam-dalam, sesaat kemudian dia baru berkata lagi. Aksen suara pekingmu sudah maju banyak, kalau delapan bulan yang lalu, aksenmu sudah sebaik sekarang, tentu tidak mudah aku mengetahuinya. Si Yopo terkejut setengah mati, tubuhnya menggigil, keringat dingin membasahi seluruh wajahnya. Tapi dia memaksakan dirinya untuk tertawa. Kongkong, kau, anak, berapa tahun usiamu sekarang Si Yopo dapat mendengar nada suaranya yang tidak sekeras tadi lagi, hatinya menjadi lega. Rasa takutnya agak berkurang, dia berusaha untuk bersikap tenang. Tahun, ini usiaku empat, belas, mengapa jawaban beragu-ragu, aku tidak tahu berapa usiaku yang sebenarnya. Ibu, juga tidak mengingatnya, sahut Si Yopo. Sebenarnya jawaban Si Yopo itu bukan asal mengoceh saja. Dia memang tidak tahu berapa usianya yang sebenarnya. Hei Kongkong menganggukan kepalanya, ia juga terbatuk-batuk. Dulu ketika belajar ilmu silat, aku pernah tersesat. Maksudku, salah latihan. Akhirnya timbulah penyakit batuk ini. Kemudian aku tahu penyakit ini tidak dapat disembuhkan lagi. Sebaliknya, Kongkong, aku rasa batukmu malah sudah membaik. Hei Kongkong menggelengkan kepalanya. Membaik? Tidak. Sedikit pun tidak. Aku merasa dadaku semakin nyeri. Hal ini memang tidak pernah aku katakan padamu. Karena itu kau pun tidak mengetahuinya. Sekarang bagaimana? Apakah Kongkong ingin aku mengambilkan obat tanya si Yopo? Mataku tidak bisa melihat. Aku tidak mau sembarangan minum obat si Yopo terdiam. Tidak berani dia bicara sembarangan menurutnya. Watak Hei Kongkong malam ini aneh sekali. Dia merasa perasaannya tidak enak. Jodohmu bagus sekali. Nak. Kau sudah menjadi sahabat raja. Kelak di kemudian hari, banyak hal yang dapat kau lakukan. Kau pun belum membersihkan tubuh. Sebetulnya aku dapat melakukannya. Hanya saja, sekarang ini rasanya sudah terlambat. Si Yopo bingung. Dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan taikam tua itu. Dia tidak tahu yang dimaksudkan dengan membersihkan tubuh adalah dikebiri. Dia hanya merasa kata-kata orang tua itu aneh sekali. Kongkong, sekarang sudah larut malam. Sebaiknya Kongkong beristirahat saja, kata si Yopo. Tidur, ya tidur. Sebetulnya waktu tidur sudah terlalu banyak. Pagi tidur, siang tidur, malam juga tidur. Kalau orang kebanyakan tidur, untuk selamanya dia tidak akan terjaga lagi. Anak, kalau seseorang tertidur untuk selamanya, bukankah dia tidak akan merasakan penderitaan lagi? Dia juga tidak akan mengalami sengsaranya batuk-batuk seperti ini. Bukankah bagus sekali si Yopo membungkam, dia tidak berani memberi komentar apa-apa. Hatinya tercekat, dia merasa kata-kata Hei Kongkong malam ini semakin lama semakin aneh. Anak terdengar Hei Kongkong berkata kembali masih ada siapa di rumahmu. Sebetulnya pertanyaan itu sederhana sekali sering diajukan oleh siapapun juga, Tetapi masalahnya si Yopo menyamar sebagai si Yokuicu sedangkan dia tidak pernah tahu riwayat hidup Taikam Cilik itu, bagaimana kalau dia salah bicara? Namun, biar bagaimanapun, dia tidak bisa mengabaikan pertanyaan itu. Di rumahku masih ada seorang ibu saja, tentang yang lainnya, entahlah, aku merasa tidak bergairah membicarakannya, Nolha, jadi hanya tinggal ibumu seorang, kalian orang Hokian, biasanya bagaimana kalian menyebut ibu tanya Hei Kongkong. Sekali lagi si Yopo terkesiap. Mengapa dia bisa mengatakan aku orang Hokian? Apakah karena si Yokuicu memang orang suku itu? Mungkinkah si kura-kura tua ini sudah mengetahui samaranku? Kalau benar, apakah dia juga tahu bahwa akulah yang membutakan kedua matanya pikiran si Yopo terus bekerja, sedangkan mulutnya menjawab dengan gugup. Aih, untuk apa kau menanyakan hal itu Hei Kongkong menarik nafas daiam dalam. Usiamu masih begitu muda, tapi mengapa hatimu begitu jahat? Sebenarnya kau menuluni wata ibumu atau wayahmu rasa terkesiap dalam hati si Yopo jangan ditanyakan lagi. Tapi pada dasarnya dia memang berani, dalam keadaan seperti ini, dia masih bisa tertawa. Aku tidak mirip dengan siapapun. Wata aku tidak terlalu bagus, tetapi juga tidak terlalu buruk. Hei Kongkong kembali terbatuk-batuk. Kau tahu, sejak masih muda aku sudah dikebiri, karena itulah aku menjadi taikam. Hampir saja si Yopo mengeluarkan seruan terkejut, sekarang dia baru mengerti apa maksudnya membersihkan diri. Diam-diam dia berpikir dalam hati, aku belum dikebiri, dan aku pun tidak mau. Pokoknya aku harus mencari akal untuk meloloskan diri dari tempat ini. Sebenarnya aku mempunyai seorang anak iaki-laki, taikam tua itu melanjutkan kata-katanya. Sayangnya, ketika berusia 8 tahun, dia meninggal. Kalau tidak, mungkin cucuku saja sudah seusiamu sekarang, eh, laki-laki si mau itu, apakah dia itu ayahmu? Jantung si Yopo berdebar-debar. Bukan. Bukan sahutnya cepat. Tanpa terasa nada suara atau dialek si Yopo kembali sebagaimana dulunya, yakni aksen orang yang ciu. Aku juga mempunyai dugaan demikian seandainya kau adalah anakku tidak nanti aku tinggalkan kau dalam bahaya untuk melarikan diri sendiri. Biar bagaimana, aku pasti berusaha menyelamatkanmu sayangnya aku tidak mempunyai ayah yang sebaik dirimu, kata si Yopo dengan suara yang manis sekali. Aku sudah mengajarkan dua macam ilmu kepadamu yang pertama tai kim na hoa dan tai chu tai pi chian yap jiu. Tentunya kedua ilmu itu sudah kau pahami dengan baik, bukan kata hai kong kong kembali. Ya, tapi ada baiknya kong kong mengajarkan aku ilmu lainnya, kepandaian kong kong terhitung nomor satu di dunia, tentu baik sekali apabila ada yang mewariskannya, dengan demikian nama kong kong akan terangkat sehingga menjadi terkenal, kata si Yopo memuji. Hei kong kong menggelengkan kepalanya. Nomor satu di dunia, aku tidak berani menerimanya, kau tahu, orang yang berkepandaian tinggi di dunia ini banyak sekali, bahkan tidak terhitung. Hei kong kong menghentikan kata-katanya sejenak, seakan sedang mempertimbangkan sesuatu, kemudian baru dia melanjutkan kata-katanya. Coba kau tekan perutmu, kurang lebih tiga dim dari pusar dan katakan apa yang kau rasakan. Si Yopo tidak mengerti mengapa dia disuruh melakukan hal itu, tetapi dia menurut. Tanpa dapat dipertahankan lagi, dia mengeluarkan seruan tertahan karena bagian yang ditekan itu terasa nyeri, nafasnya tersengal-sengal dan keringat dingin bercucuran. Bagaimana? Enak bukan suara hei kong kong benar-benar tidak enak didengar. Panas sekali hati si Yopo disindir sedemikian rupa, dia pun memaki dalam hatinya. Dasar kura-kura tua tidak tahu mampus. Kura-kura tua busuk mulut dia menyahut dengan tenang. Oh, memang enak sekali, hanya sedikit nyeri saja, kok setiap hari kau pergi berjudi dan berkelahi dengan Seri Baginda, Sebelum kau pulang, hidangan sudah diantarkan kemari, aku merasa subnya kurang lezat, setiap hari dari dalam peti aku mengeluarkan sebotol obat yang lantas aku campurkan dalam sub itu. Dosisnya sedikit sekali sebab kalau banyak-banyak, reaksinya pada tubuhmu bisa membahayakan. Aku sadar tidak boleh melakukan hal itu, kau seorang bocah yang sangat cerdik, kau pasti akan curiga, dengan menaruh obat itu sedikit demi sedikit. Kau tidak menyadarinya, bukan si Yopo semakin terperanjat jantungnya berdegup semakin kencang. Aku, aku kira kau tidak suka makan sub, sebenarnya aku suka, tapi karena, di dalam sub ada racunnya biarpun hanya sedikit. Aku jadi tidak suka, siapa yang memakannya, lama-lama akan menjadi penyakit. Benarkan semakin kesal hati si Yopo. Benar-benar sekali dia mengangkat jempol tangannya. Kong-kong, kau memang lihai sekali taikam tua itu menarik nafas panjang, bukan, bukan begitu. Untuk melatih ilmu taicu taipi chianyap jiyu, orang juga harus melatih pernafasannya, ini yang dinamakan latihan tenaga dalam. Latihan itu dapat menahan racun dalam tubuhmu, kalau kau tidak melatih ilmu itu, mungkin sejak 4-5 bulan yang lalu, kau sudah dilanda sakit yang tidak tertahankan. Sampai satu tahun kemudian, kau tidak dapat menahan nyeri itu lagi sehingga kau akan membenturkan kepalamu ke dinding atau menggigit tanganmu sendiri berkata sampai di sini. Dia berhenti sejenak untuk mengatur pernafasannya yang mulai memburu, yang harus disayangkan justru aku, penyakit ini membuat aku semakin lama semakin tidak berdaya, itulah sebabnya aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi, perasaan Xiaopo menjadi agak lega mendengar kata-katanya. Di samping itu dia juga memikirkan untuk mencari akal guna meloloskan diri dari cengkeraman taikam tua yang licik ini. Biarlah, meskipun ilmunya tinggi sekali, tapi toh matanya sudah buta, kalau aku menyembunyikan diri, mana mungkin dia bisa mencari aku pikirnya dalam hati. Tiba-tiba sebuah ingatan yang bagus melintas di benak Xiaopo. Baru saja aku mendapatkan sebilah belati mustika yang tajamnya luar biasa, kenapa aku tidak mencobanya saja membawa pikiran ini, dia segera berkata, Kongkong, kiranya sejak semula kau sudah tahu bahwa aku bukan Xiaopo yang asli, itukah sebabnya kau ingin menyiksa aku dengan care ini? Ha, 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 sayangnya kau juga telah kena dikelabui olahku, ha, 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 Xiaopo tertawa terbahak-bahak. Sembari tertawa, Xiaopo menundukkan tubuhnya dan mencabut belati yang terselip di kaos kakinya, dia melakukannya dengan hati-hati. Dan dia yakin, meskipun timbul sedikit suara, tapi suara tawanya itu akan menutupinya. Dalam urusan apa aku dikelabui olahmu sengaja Xiaopo mengarang-ngarang cerita agar perhatian taikam tua itu teralihkan. Sejak semula aku sudah tahu bahwa sup itu beracun, aku langsung membericarakannya dengan Xiaohiancu, apakah katanya dia mengatakan bahwa kau ingin mencelakai aku? Hei Kongkong tidak dapat menutupi rasa terkejutnya. Oh, jadi Sri Baginda menduga demikian kenapa tidak? Cuma waktu itu aku masih belum tahu bahwa Xiaohiancu adalah Sri Baginda. Dia menganjurkan aku agar pura-pura tidak tahu demi menjaga diri terhadap hal yang tidak diinginkan. Dia menyuruh aku setiap hari minum sup itu kemudian dimuntahkan kembali. Kau kan tidak melihatnya, bukan sembelari berkata begitu, pisau belatinya telah terhunus, bagian yang tajamnya diarahkan ke Hei Kongkong. Diam-diam dia berpikir dalam hati. Aku harus menikamnya dengan tepat kalau dia tidak langsung mati, tentu aku yang akan dibunuhnya dalam usia tiga atau empat belas tahun. Xiaohpo sudah bisa menggunakan otaknya mencari akal dan pemecahan bagaimana harus berbuat otaknya cerdas, apapun dapat dipelajarinya dengan cepat. Hei Kongkong setengah percaya setengah tidak dengan ucapan Xiaohpo itu. Terdengar dia tertawa dingin. Kalau kau tidak makan sup itu, bagaimana kau bisa merasa nyeri di perutmu barusan Xiaohpo menarik nafas panjang. Masayahnya begini, meskipun aku sudah muntahkan sup itu kembali, tetapi aku tidak sempat langsung mencuci mulut. Karena itu, sedikit banyak racun itu menempel di lidahku, lama-lama toh akan membawa pengaruh juga di tubuhku ini. Jarak Xiaohpo dengan tai kam tua itu tinggal setengah tindak. Dia tinggal menunggu kesempatan yang baik untuk menyerangnya tepat di tengah jantung. Bagus kata Hei Kongkong. Racun ku itu tidak ada obatnya, kau makan sedikit reaksinya memang menjadi lambat, namun penderitaan yang akan kau rasakan juga semakin hebat. Xiaohpo tertawa terbahak-bahak. Tenaga dalamnya dikerahkan ke tangan kanan, tiba-tiba saja dia menikam ke jantung tai kam tua itu. Hei Kongkong tercekat hatinya, namun dia memang lihai sekali, begitu merasakan adanya serangkum angin dingin yang menyambar, dia langsung mempunyai dugaan buruk. Dengan gerakan spontan, tubuhnya maju ke depan, tangannya menangkis sekaligus mengirimkan serangan. Tangan kiri menangkis, tangan kanan menyerang. Buk! Belam! Terdengar suara keras yang saling susul, dalam sekali gerak, kedua tangannya sudah memperlihatkan hasil. Tubuh Xiaohpo terpental ke belakang dan menghantam daun jendela sehingga jebol seketika kemudian melayang keluar dan jatuh di atas tanah dengan menerbitkan suara keras, Xiaohpo merasa lengan dan seluruh tubuhnya nyeri bukan main. Di pihak lain, Hei Kongkong juga merasa terkesiap sebab telapak tangannya terasa bukan main nyerinya, ternyata keempat jari tangannya telah terkutung akibat tangkisannya pada belati mustika Xiaohpo tadi. Bahkan kalau reaksinya tadi kurang cepat, pasti saat ini dadanya sudah tertikam, namun sekarang hanya kulit luarnya saja yang tersayat. Seandainya belati yang digunakan Xiaohpo bukan barang langka, keempat jari tangannya sendiri juga tidak perlu terkutung karena tenaga dalamnya sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Terdengar Hei Kongkong tertawa dingin, suaranya itu sungguh menggidikan hati, dalam dugaannya, mungkin Xiaohpo tidak dapat bertahan lebih lama lagi karena lukanya yang kelewat parah. Sungguh kematian yang terlalu enak baginya taikam tua itu mendumal sendiri, setelah itu dia mengoyak kain spree untuk membalut luka di tangannya. Setelah selesai, dia menggumam lagi seorang diri. Entah senjata apa yang digunakan bocah sialan itu. Mengapa bisa begitu tajam? Eh, jangan-jangan yang digunakannya adalah senjata mustika dengan membawa pikiran itu dia segera keluar dari jendela untuk mencari bocah itu. Tapi, meskipun sudah meraba ke sana kemari, dia tetap tidak berhasil menemukan Xiaohpo, apalagi senjata mustikanya. Hei Kongkong sempat bingung. Karena meskipun matanya buta, dia dapat menduga dengan tepat di mana jatuhnya tubuh Xiaohpo tadi. Dia juga masih hafal di luar kepala mana letak taman dan setiap petohonan yang ada di sana. Tapi meskipun sampai kewalahan dia mencarinya, tetap saja dia tidak menemukan apa-apa. Mungkinkah ada orang yang langsung menyingkirkan mayatnya tanyanya dalam hati, siapa orang itu dan kemana mayatnya disingkirkan? Mengapa aku tidak berhasil menemukannya? Si Taikam tua tetap yakin bahwa pukulannya sudah berhasil membunuh Xiaohpo. Padahal, kenyataannya Xiaohpo memang belum mati, dia hanya merasakan ngeri di seluruh tubuhnya, dadanya sesat. Memang ketika terpanting keluar, dia sendiri mempunyai dugaan bahwa jiwanya akan melayang, hampir saja ia putus asa. Karena apabila hal itu terjadi, dendamnya karena dicelakai Taikam tua itu pasti tidak bisa dibalas lagi. Namun ketika menyadari dirinya tidak mati, cepat-cepat dia menggulingkan tubuhnya menjauhi tempat jatuhnya tadi, Hal ini karena mendadak ia ingat ada kemungkinan Hei Kong Kong tidak yakin akan kematiannya dan akan keluar untuk memastikannya. Mengingat bahaya yang dihadapinya, dia segera menggulingkan tubuhnya, kemudian merayap beberapa tindak, namun dia roboh kembali, dan kebetulan tanah tempatnya roboh itu cukup landai, sehingga dia bergulingan ke bawah. Sampai sejauh belasan tombak, gerakan tubuhnya baru terhenti akhirnya dia dapat berdiri juga walaupun seluruh tubuhnya masih terasa ngilu. Untungnya belati mustika yang didapatkan dari rumah Gopay masih tergenggam merat di tangannya. Sayang si tua bangka itu tidak sampai mampus di ujung belatiku ini. Dasar nasibnya lagi terang gerutunya dalam hati. Diam-diam dia juga bersyukur bahwa dirinya sendiri masih hidup, setelah menyelipkan kembali belatinya ke dalam kaos kaki, siopo berpikir kembali. Rahasiaku sudah terbongkar aku tidak bisa tinggal lagi dengan kura-kura tua itu. Berbahaya sekali jiwaku bisa diincarnya setiap saat. Sayang uangku masih belum diberikan oleh soto aku. Ayah sudahlah, anggap saja aku sudah menghamburkannya dalam satu malam sehingga ludes. Tapi, bagaimana dengan daya yang cilik itu tiba-tiba ingatannya kembali pada luicu. Pasti dia sedang menunggu aku. Hampir saja si yaupo menjerit kecewa ketika mendapatkan manisan buahnya sudah hancur semua, aku harus menemuinya dan memperlihatkan manisan ini kepadanya, biar bagaimana, manisan ini masih harum dan rasanya masih bisa dimakan. Membawa pikiran demikian, si yaupo cepat-cepat melangkah keluar sesampainya di depan pintu pendopo, lagi-lagi nyaris dia berteriak saking kesal ternyata pintu itu terkunci mana mungkin dia bisa masuk ke dalam. Si yaupo berdiri termangu-mangu pikirannya bingung. Dia merasa gundah, beberapa saat kemudian tiba-tiba pintu itu terbuka, lalu menyembulah sebuah kepala. Ketika si yaupo memperhatikan dengan seksama, hatinya menjadi senang, dia mengenali orang itu sebagai si daya yang cilik yang mengadakan perjanjian dengannya. Luicu sedang menggapai kepadanya sambil tersenyum manis, tanpa berpikir panjang lagi si yaupo segera menghambur ke depan dan menyelingap masuk lewat celah pintu yang tersingkap. Aku khawatir kau tidak dapat masuk, karena itu aku menunggumu di sini, kata si daya yang cilik yang bibirnya tetap mengembangkan senyuman menawan. Sudah cukup lama juga aku menunggumu, maafkan keterlambatanku, sahut si yaupo. Di tengah jalan aku bertemu seekor kura-kura tua yang baunya bukan main. Batoknya keras sekali aku ditabraknya sehingga jatuh terguling, Luicu jadi terteguan mendengar keterangannya. Apakah di taman ini ada kura-kura yang begitu besar? Aih, aku, kok belum pernah melihatnya? Lalu, apakah sakit sekali tubuhmu sekarang si yaupo sedang menghampiri nona cilik itu? Ketika dia bertanya, tiba-tiba saja dadanya terasa nyari kembali, untuk sejenak dia sudah melupakannya tadi karena terlalu gembira melihat si nona membukakan pintu untuknya, dia sampai mengeluarkan suara erangan. Luicu dapat melihat keadaan bocah itu, cepat-cepat dia menghampiri si yaupo dan membimbingnya agar tidak sampai terguling. Masih sakit tanyanya lembut. Baru saja si yaupo hendak menjawab pertanyaannya, tetapi gerakan bibirnya terhenti karena saat itu juga dia melihat sesosok bayangan yang berkelebat. Bayangan itu besar dan gerakannya cepat, sehingga mirip dengan burung Garuda, namun ketika bayangan itu berdiam diri, si yaupo dapat melihat tegas bahwa itu merupakan seseorang yang tubuhnya kurus dan membungkuk. Malah si yaupo langsung mengenalinya sebagai hei kongkong, si taikam tua jantungnya berdebar-debar dengan kencang. Luicu juga sudah melihat orang itu sementara itu, hei kongkong menatap ke arah mereka dengan pandangan mati yang garang, sayangnya dia sudah buta, kalau tidak, tentu dia bisa mengenali si yaupo dan daya yang cilik itu. Padahal jarak mereka hanyi terpaut dua kaki saja. Jangan bersuara bentak hei kongkong garang, kalau tidak menurut apa kataku, kau akan mati jawab perlahan-lahan, siapa kau aku, aku, Luicu menjadi gugup karena takut. Taikam tua itu mengulurkan tangannya meraba kepala nona cilik itu, dia juga mengusap wajahnya. Kau daya yang keraton, bukan? Benar, sahut si nona cilik. Sekarang sudah tengah malam, apa yang kau lakukan di sini suaranya perlahan, tapi sini sekali. Aku, sedang men, cari udara segar, hei kongkong tersenyum, namun senyumannya itu benar-benar mengidikan bagi siapapun yang melihatnya, rembulan menyembunyikan dirinya sebagian sehingga cuaca tampak kelam. Dengan siapa kau di sini? Tanya hei kongkong kembali. Dia menoleh, telinganya dipasang, dia dapat mendengar deru nafas seseorang yang lain. Tadi, karena terkejut, nafas Luicu memberu, itulah sebabnya hei kongkong bisa mengetahui bahwa di sana ada orang, sedangkan siyaupo berdiri di samping nona cilik itu, tentu saja suara nafasnya juga tidak luput dari telinga taikam tua yang tajam itu. Mendengar pertanyaan hei kongkong, siyaupo terkejut setengah mati, dia ingin memberi isyarat kepada si nona, tapi dia tidak berani bersuara atau menggerakkan kaki tangannya karena takut ketahuan untung Luicu juga cerdik sekali. Dia dapat menduga isi hati siyaupo dari sinar matanya. Ti, tidak, sahutnya cepat. Di mana Hang Taihou sekarang tanya hei kongkong kembali antar aku menemuinya kongkong. Kau, aku harap kau jangan ber-kata apa-apa kepada Ibu Suri, lain kali, aku tidak berani lagi, kata Luicu panik. Nona cilik ini menyangka hei kongkong sudah memergoki perbuatannya dan akan diadukan kepada Hang Taihou. Kau tidak perlu memohon apa-apa kepada aku. Kalau kau tidak antar aku sekarang, aku akan membunuhmu hei kongkong. Mencekal tangan nona itu erat-erat, sebelah tangannya lagi mencekik leher dayang itu. Wajah si nona cilik jadi merah padam karena nafasnya sesat. Siyaupo juga terkejut setengah mati, hampir saja dia mengeluarkan seruan. Untung saja dia dapat mengendalikan perasaannya. Lekas jawab bentak hei kongkong, cekikannya pada leher si nona dikendurkan. Ah, ku akan mengajakmu ma, ri, sahut Luicu liri. Terpaksa dayang cilik itu mengajak hei kongkong masuk ke dalam pendopo yang mana merupakan tempat tinggal Ibu Suri, tetapi si nona sempat mengedipkan matanya kepada siyaupo agar dia segera meninggalkan tempat itu. Taihou berada di kamar tidur, katanya perlahan. Hei kongkong mengikutinya, tapi tangan kirinya tetap mencekal nona itu. Otak siyaupo bekerja keras, dia mengkhawatirkan Luicu, juga mencemaskan Ibu Suri, diam-diam dia berpikir dalam hati. Pasti si kura-kura tua ini akan mengadukan samaranku kepada Hang Taihou, dia juga akan menceritakan kematian siyaupo cuicu dan kebutaan matanya yang disebabkan olehku, dia akan meminta kepada Hang Taihou untuk memerintahkan para pengawal menangkap aku. Bahaya sekali, tapi, mengapa ia tidak mengadu kepada Seri Baginda saja? Apakah karena tahu aku bersahabat baik dengan Raja dan Kaisar Konghai akan membeli aku? Apa yang harus ku lakukan sekarang? Ah, aku harus segera melarikan diri, tapi, mana mungkin? Pintu istana sudah dikunci, lagi pula di depan banyak pengawal sebentar lagi Hang Taihou pasti akan menetahkan mereka menangkapku, biarpun seandainya punya sayap, rasanya sulit untuk meloloskan diri dari tempat ini, ketika siyaupo masih bingung untuk mengambil keputusan tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Ah, hei Taihou! Akhirnya kau datang juga mencariku siyaupo terkesiap, suara itu sinis dan menggidikan hati orang yang mendengarnya, namun yang paling membuat dia terkejut justru karena dia mengenalinya sebagai suara Hang Taihou, rasanya dia ingin sekali mengambil langkah seribu meninggalkan tempat itu. Tepat pada saat itu juga, terdengarlah suara hei Kong Kong. Benar! Hambamu ini memang hei Taihou, hambamu datang kemari untuk memberi hormat kepada kau orang tua. Menada suara Tai Kam tua itu tak kalah sinis dan menyeramkan. Tampaknya dia mengandung niat yang kurang baik. Siyaupo keheranan, diam-diam dia berpikir dalam hati. Eh, siapa kiranya si kura-kura tua ini dalam anggapannya? Mengapa bicaranya begitu kurang ajar kepada Taihou? Nada suaranya juga tidak enak didengar. Mungkin Taihou juga tidak menyukainya, Eh, bukankah aku sudah tidak mungkin melarikan diri dari tempat ini? Mengapa aku tidak coba menentangnya saja? Bukankah aku baru mendapat pujian dari Seri Baginda dan Hong Taihou karena jasaku yang besar? Apa artinya membunuh seorang Siao Kui Chu dan membutakan matanya Tai Kam tua itu? Aku rasa itu bukan kesalahan besar. Kalau perlu, mungkin Saudara Song Go tak bisa membantu ku. Tapi kalau aku kabur, kemudian si kura-kura tua ini mengoceh sembarangan siapa yang berani menentang atau menyangkalnya? Pasti kesalahanku akan dibesar-besarkan olehnya pikir Siyaupo dalam hatinya. Otaknya terus bekerja, bagaimana kalau Taihou menanyakan alasanku membunuh Siyao Kui Chu? Apa yang harus ku jawab? Aku akan mengatakan, aku akan mengatakan, oh iya, aku akan mengatakan bahwa aku mendengar Siyao Kui Chu dan si kura-kura tua ini memburuk-burukan Taihou dan Seri Baginda. Karena mendengar kata-kata yang kotor, sehingga aku tidak dapat menahan diri, lalu ku bunuh Siyao Kui Chu dan ku butakan mati si kura-kura tua. Bagaimana kalau aku ditanya apa saja kata-kata kotor yang dilontarkannya? Ah, aku toh dapat mengarangnya, kalau berkelahi dengan kura-kura tua itu, aku memang bukan tandingannya, tapi kalau adu bicara, hektometer, dia harus belajar 10 tahun lagi untuk menandingi aku. Lihat saja nanti dengan berpikiran demikian, perasaan Siyao Kui jadi agak ega. Dia juga menjadi berani, dibatalkannya niat untuk meninggalkan tempat itu, karena resikonya toh terlalu besar. Namun masih ada satu hal yang menjadi pemikirannya, yakni kepandayan hei kongkong yang tinggi sekali, dalam satu gebrakan saja dia sanggup membunuh diriku, sebaiknya aku mencari posisi yang tersembunyi dengan demikian bila dia menyerang aku, dia tidak akan berhasil mencapai maksud hatinya itu, demikian pikir Siyao Kui. Terdengar suara ibu suri yang berkata, kau ingin memberi selamat kepadaku? Mengapa tidak datang di siang hari, malah di tengah malam begini, aturan dari mana itu aku mempunyai sebuah rahasia yang ingin ku ceritakan kepada Tai Ho, siang hari terlalu banyak orang dan banyak telinga, kalau sampai rahasia ini diketahui tentu tidak baik, sahut si Tai Kam Tua. Nah, ini dia kata Siyao Po dalam hati, sekarang dia pasti ingin membeber kesalahanku biar aku dengarkan dulu apa yang akan diocehkannya, kalau sudah setengah nanti, baru aku menukasnya, tentu belum terlambat untuk menyangkalnya. Sangkalnya Siyao Po menoleh ke kanan-kiri, dia ingin mencari sebuah tempat yang aman dan leluasa untuk mendengarkan percakapan itu, kemudian melihat sebuah gunung buatan di samping kolam ikan emas, dia segera menuju ke tempat itu yang dianggapnya cukup bagus. Kalau si kura-kura tua menyerang, aku akan loncat ke dalam koiam, lalu berenang keseberang dan menerjang masuk ke dalam kamar Tai Ho, meskipun kura-kura tua itu mempunyai sembilan nyawa, tentu dia tidak berani menyerbu masuk, heto meter terdengar Tai Ho mendengus dingin rahasia apakah yang inginkan sampaikan. Katakan saja sekarang apakah di sini tidak ada orang lainnya tanya, hei Kong Kong, apa yang ingin hamba sampaikan adalah sebuah rahasia besar apakah kau ingin masuk ke dalam untuk memeriksanya? Bukankah ilmu silatmu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali? Apakah kau tidak bisa mendengar bahwa di sini tidak ada orang lainnya tentang Tai Ho? Mana berani hamba masuk ke dalam kamar Tai Ho? Bolehkah Tai Ho keluar ke sini, sebab ada rahasia besar yang ingin hamba utarakan, huh? Semakin lamanya limu semakin besar saja siapakah yang kau andalkan sehingga sikapmu demikian kurang ajar tegur Tai Ho? Mendengar teguran ibu suri, hati siyaupo merasa puas. Memang kura-kura tua ini sudah keterlaluan, beraninya bersikap demikian tidak sopan terhadap Hang Tai Ho batinnya. Sementara itu, terdengar sahutan hei Kong Kong. Hambamu mana berani, heto meter suara Hang Tai Ho semakin dingin, kau, kau memang sudah lama tidak memandang sebelah matel terhadapku. Malam ini, tanpa terduga-duga kau datang kemari, sebetulnya niat busuk apa yang terkandung dalam hatimu semakin puas hati siyaupo mendengarnya, oh, dasar kura-kura tua. Ketemu batunya kau kali ini. Rasanya aku tidak perlu campur tangan lagi, Tai Ho sendiri bisa memakindu sepuas hati terdengar suara hei Kong Kong yang tetap tenang. Kalau Tai Ho memang tidak mau mendengarnya, tidak apa-apa sebetulnya aku mempunyai berita tentang orang itu. Nah, aku pergi saja orang tua itu berlagak seakan ingin meninggalkan tempat itu dengan membalikan tubuhnya. Sedangkan siyaupo yang mengira bahwa si Tai Kam tua hendak berlalu, belum apa-apa sudah kegirangan ah, kau mau pergi? Pergilah. Lebih cepat lebih baik. Terima kasih.